hai oke guys berjumpa lagi dengan saya Jupri S elektronik nah disini sebuah unit televisi merek NZ untuk ukuran 69 inch keluhannya gambar berbayang mungkin kalau dari kamera yang jauh ini tidak terlalu nampak ya gambarnya berbayang ini jelas kerusakan pada LCD gambar berbayang bisa sobat lihat ini di bawah ada garis dan di atas juga ada gambarnya tidak getar tapi berbayang ya nah ini bentar akan saya dengarkan kamera saya gambar berbayang mungkin kalau gambar berbayang sama getar itu penyebabnya dari LCD juga kemungkinan besar cara penanganannya hampir sama juga tetapi untuk lebih pastinya kita harus langsung melakukan praktek nah disini kita dengarkan kameranya biar kita coba lihat gambar televisi LG yang berbayang ini Oke ini dari dekat baru nampak kalau gambar televisi ini berbayang nah ini kadang normal tiba-tiba dan berbayang di bawah ada garis lihat di atas juga ada garis halus ya cuma disini pun seperti garis juga karena berbayang itu ya Nah oke saja kita langsung ke intinya kita bongkar unit televisi ini Oke disini menampakan engine televisi merek LG untuk serial serial nomornya apiroitu 49SJ 800D tahun pembuatan ini 2018 kali ya belum 4 tahun hai oke disini dia Hai nah langkah pertama kita akan coba buka salah satu fleksibel ini Hai dan kita hidupkan langsung dari stiker listrik dan kita lihat apakah ada perubahan pada si layar Hai ini yang terpasang di sebelah kiri saya ya dan tampilannya seperti ini hai 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 di salah satunya pun tidak ada gambar yang terpasang sebelah kiri dan tampilannya sebelah kiri seperti ini Hai yang kita buka tadi ini sebelah kanan muti aja ya hai 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 Oke ini kita copot dan ini kita pasang yang sebelah ini di sebelah kanan tidak ada muncul garis ini ya Hai ini kita pasang tadi di sebelah kanan tidak ada muncul muncul garis ini ya ini enggak ada Hai muti aja seluruhnya Hai cuman di sini pun nggak ada gambar juga yang kita pasangnya dan ini pun mutih Hai pasang sebelah kanan ada garis pasang dari sini ada garis tadi yang pasang ini garisnya tidak ada fix kita akan coba melakukan penutupan jalur ROM untuk LCD di LG 49 ini televisi ini menggunakan timing kontrol on-board itu timing kontrolnya berada pada motherboard ya tikonnya di blok ini tikon dia jadi ini langsung PCB panel nah disini kita akan coba menutup jalur ROM pada motherboard kita tutup sebelah mana tadi yang kita pasang ini mengeluarkan garis ini mengeluarkan garis Oh ini kita akan coba tutup sebelah kanan ini kita pasang dan disini untuk menentukan jalur ROMnya sebenarnya gampang aja jalur ROM biasanya ada di ujung ke ujung ya ini dan itu ada beberapa jalur ada jalur-jalur rapat misalnya 10 jalur gitu ya dan itu pasti jauh dari data dari IC CPU t-con ke LCD ya pasti jauh di sini ada berapa 8 pasang data biasanya ini nih untuk Ultra HD karena televisi ini sedang menggunakan resolusi Ultra HD atau 4K 4K ini dia untuk jalur datanya ini ada sebelah sini juga nah berarti jalur ROMnya di sini dan di ujung sini Hai Oke kita akan tutup jalur di sebelah sini ya ini jalur yang rapat ini nampak mungkin ini ckv stv-nya VGHE VGHO nya ada di sini juga nah kita tutup jalur ini menggunakan plastik ataupun solasi juga bisa ya Nah biasanya saya menggunakan ini saja untuk plastik rokok biar enggak biar gampang enggak capek solasi-solasi di sini kita akan berdirikan tv-nya kita langsung lihat ya itu sudah saya rupkan dari staker listrik jadi kita langsung lihat gambarnya nanti karena saya bekerjanya sendiri pegang kameranya susah ya sepertinya langsung normal joss paten guys nyantai enggak ya kita santarkan di sini aku lihat tak ada lagi garis tak ada yang yang berbayang atau yang geter pun enggak ada ini bisa kita lihat kita jump tulisannya udah normal ya garis pun tak ada sama sekali biasanya kalau pengerjaan seperti ini ada yang berhasil dia 100% mulus ya ada juga yang dia meninggalkan garis-garis buku ataupun dia hijau sebelah di bagian yang kita solasi itu gambarnya akan hijau sebelah cuma yang satu ini normal ada yang normal ada yang enggak lah tergantung amal dan perbuatan kalau kita mengerjakan proses seperti ini cuma untuk ketahanan ini pun kita terkadang ragu juga ya ya macam mana ya tergantung amal dan perbuatan lah kalau misalnya ketahanan seperti ini karena di sini kita hanya mengakali ya mengakali jalur yang shot atau rusak yang dari dual dia jadi mono lah pokoknya kita kali ini coba saya turunkan kita lihat bagian yang saya solasi tadi ya ini dia plastiknya nggak terlalu nampak ya ini plastiknya jadi saya tutupnya hanya sebatas jalur sampai sini dari ujung sampai sini nah oke guys untuk kali ini itu saja perbaikan dari saya semoga video saya bermanfaat sampai saya berjumpa kembali di video selanjutnya thank you